Intro Sebanyak 414 atlet taekwondo dari 11 dojang di Kota Banda Aceh mengikuti ujian kenaikan tingkat atau UKT di gedung kompleks Sadion Harapan Bangsa minggu kemarin. Acara ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Pengcap TI Taekwondo Indonesia Kota Banda Aceh menggelar UKT atau Ujian Kenaikan Tingkat yang diikuti sebanyak 414 atlet taekwondo yang tergabung dari 11 dojang taekwondo di Banda Aceh. Ujian yang digelar rutin tiap tahun ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dan berlangsung di gedung IPSI Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Kegiatan dibuka dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengcap TI Kota Banda Aceh Mahdani. Ketua Pengcap TI Kota Banda Aceh dalam sambutan yang mengatakan pandemi tak boleh membuat prestasi atlet menurun. Para atlet diharapkan tetap berlatih agar produktivitas tetap terjaga. Hatihan juga diperlukan dalam rangka meningkatkan imun para atlet taekwondo. Kita memakai metode, jadi bagaimana caranya dengan situasi seperti ini anak-anak tetap sehat. Protokol kita tetap kita pertahankan, akan tetapi dengan berolahraga, ini salah satu upaya kita. Bagaimana kita meningkatkan setidaknya mempertahankan kondisi tubuh agak selalu. Di situ negatif, memang penyebaran ini tidak bisa kita perkirakan. Namun Alhamdulillah, sampai dengan anak hari ini, anak-anak di Teklondo, di Kota Banda Aceh, berdasarkan laporan para pelatih-pelatih, nah ini insya Allah tidak ada yang terjangkit. Tidak ada yang negatif. Ini syukur Alhamdulillah, karena apa? Karena kita selalu menekankan kepada para pelatih, bagaimana metode kita dalam berlatih dengan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Para atlet tanpa antusias mengikuti tiap tahunan UKT. Para atlet diharuskan mengikuti empat materi ujian yang diberikan, yaitu uji fisik dan mental, uji pukulan dan tangkisan, serta uji tendangan Pomsai. Dari Banda Aceh, Kairul Muklas Ainus melaporkan.